Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022 Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi, oke? Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengguna mode sage di era Boruto Mode sage adalah bentuk khusus yang hanya bisa dilakukan dengan mengabungkan chakra dengan energi alam sekitar Energi ini memberikan dorongan tak terbatas Yang diketahui untuk chakra dan juga meningkatkan kekuatan orang yang menggunakannya Selain meningkatkan kekuatan kecepatan dan refleks dengan menggunakan mode sage Pengguna juga mampu menghasilkan chakra unik Yang berhubungan dengan kekuatan alam atau biasa disebut dengan senjutsu Tetapi mode sage sangat sulit untuk dikuasai dan hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya Hal ini karena membutuhkan cadangan chakra yang cukup besar dan pelatihan khusus yang membutuhkan banyak waktu Untuk menguasai mode sage sekalipun Pengguna yang sudah biasa menggunakannya tidak berarti dia bisa menguasai sepenuhnya Karena mode sage terbagi menjadi dua kategori yaitu mode sage tidak sempurna Di mana tubuh pengguna akan mengalami perubahan bentuk Seperti yang terjadi pada ciraya dan mode sage sempurna Yang tidak membuat perubahan pada pengguna Selain membuat beberapa tanda muncul di sekitar mata seperti Naruto Sementara di era saat ini ada beberapa shinobi muda yang memiliki potensi besar untuk menggunakan mode sage Mitsuki adalah pengecualian karena dia sudah bisa menggunakan mode sage Karena dia adalah manusia buatan yang diciptakan oleh Orochimaru Yang ditanamkan dengan sel Hashirama Sehingga pada dasarnya menjadikan dirinya sebagai wadah berjalan bagi chakra sage Dan berikutnya ini yaitu ialah adalah beberapa shinobi muda di era Boruto Yang dipercaya dapat menggunakan mode sage Uzumaki Boruto Lama kelamaan musuh yang muncul juga akan semakin kuat Contohnya saja Otsutsuki yang datang ke bumi untuk menyerap semua energi kehidupan Para Otsutsuki ini tidak bisa dikalahkan karena bisa dikatakan memiliki kekebalan terhadap ninjutsu dan genjutsu Dan satu-satunya serangan yang manjur terhadap mereka adalah Teijutsu dan Senjutsu Walaupun sekarang Boruto sudah menjadi 100% Otsutsuki Dia bertekad untuk menjadi lebih kuat dari yang lain Dengan cara belajar mode sage Terutama mengingat Boruto memiliki ikatan dengan ular dari gua Ryuichi Kemungkinan besar Boruto akan mempelajari mode sage ular Bukan mode katak seperti yang dimiliki ayahnya Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Boruto dengan kecerdasannya dapat menguasai dua mode sage sekaligus Mode sage ular dan mode sage katak Boruto memiliki peluang besar untuk diundang ke kudung Myoboku Tidak terbayangkan seberapa besar kekuatan mode sage Boruto Karena dia akan memiliki mata seperti katak yang akan terus mengalirkan chakra senjutsu Sedangkan tubuhnya akan dikelilingi oleh aura hijau seperti Mitsuki Yang akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat Uchiha Sarada Sebagai putri dari dua Shinobi legendaris Sasuke dan Sakura Sarada memiliki potensi yang sangat besar untuk belajar mode sage dari ibunya Sarada diberkati dengan kontrol chakra yang sempurna Sementara dari ayahnya, Sarada diberkati dengan chakra yang kuat Meskipun Sarada adalah seorang uchiha dan diberkati dengan kekuatan saringan Sarada masih akan membutuhkan kekuatan yang baru Mengingat tidak ada uchiha lain di arah saat ini yang dapat memberinya implan mata saringan Jika Sarada menggunakan saringan terlalu berlebihan, matanya akan menjadi buta Dan oleh karena itu, Sarada akan segera dan harus belajar jutsu yang baru Teknik yang paling efektif adalah mode sage Kemungkinan besar, Sarada akan belajar mode sage ular dengan ayahnya Di gua Ryuichi Apalagi Sarada telah mengunjungi tempat itu Dan melakukan kontak dengan berbagai jenis ular Seperti Aoda, Garaga, bahkan Ular Putih Sagi Yang merupakan pemimpin ular di sana Mengetahui bahwa Sarada adalah putra Sasuke yang pernah memiliki ikatan dengan Orochimaru Si ular putih akan menyuntikkan energi alam ke Sarada Dan memberi dia tantangan agar dia menjadi pertapa ular Kawaki Seperti yang diketahui, saat ini Kawaki hanyalah seorang genin yang merupakan bagian dari tim 7 Di bawah kepemimpinan Sarada Tetapi jika dibandingkan dengan Shinobi muda lainnya Kawaki memiliki banyak pengalaman dalam bertarung Dan juga memiliki potensi yang besar untuk bisa menggunakan mode sage Khususnya mode sage katak Hal ini ditukung oleh beberapa faktor Di antaranya kekegumannya terhadap Hokage ke 7 Uzumaki Naruto Selain itu, mengingat Boruto pernah memiliki kuchiyose yang berwujud ular Tentunya Kawaki dengan sifatnya yang keras Tidak mau kalah dengan Boruto Mau tidak mau harus belajar teknik kuchiyose katak Yang tidak lain adalah hewan kuchiyose Naruto Yang juga secara tidak langsung membuatnya belajar mode sage di gunung Miyoboku Di sisi lain, Naruto sudah menganggap Kawaki sebagai murid sekaligus anak angkatnya Sehingga cepat atau lambat, Naruto pasti akan membawa Kawaki ke gunung Miyoboku Untuk sementara menyembunyikannya dari ancaman musuh seperti Kode dan Eida Selama persembunyiannya, di gunung Miyoboku Kawaki akan diajari cara menggunakan mode sage oleh Naruto dan Fukusaku Bayangkan saja, jika Kawaki bisa menggunakan mode sage katak bersama dengan karmanya yang aktif Ini akan menjadi momen yang epic karena Kawaki akan mendapatkan dorongan kekuatan berkali-kali lipat Baik dari karma dan dari mode sage katak Pengumuman guys, channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi, jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi, jika kalian suka dengan teori dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke, mungkin itu saja Mimin tetap minta dukungan kalian agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton